Intro Terima kasih yang masih bersama kami dalam presisi petang. Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menghadiri kick-off Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 pada hari Rabu 1 November bertempat di Taman Pancasila, Bekasi, Jawa Barat. Mengusung tema Ketahanan Pangan untuk Indonesia Paju, gerakan ini diinisiasi oleh TNI berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengawali rangkaian peninjauan ke lahan pertanian terpadu di Taman Pancasila, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menyerahkan bibit padi untuk menandai penanaman serentak di 460 lokasi di seluruh Indonesia. Mendukung program pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan meningkatkan perekonomian masyarakat, Wakil Presiden mengatakan gerakan ini mampu mengoptimalkan lahan di Indonesia. Padahal kita mempunyai banyak-banyak lahan. Nah, oleh karena itu kita ingin mengoptimalkan semua lahan, terutama lahan yang tidur, ya untuk dijadikan lahan produktif. Ini juga bagian daripada tugas TNI dalam rangka operasi militer selain perang, ya, OMSP-nya. Nah, ini akan dioptimalkan sekarang pada masalah penanggulangan ketahanan pangan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa belasan pelaku pemalakan truk di jalur utara Sukabumi di Ringkus Tim Resmopore Sukabumi, Polda, Jawa Barat pada selasa malam 31 Oktober 2023. Penangkapan para pelaku ini menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya kegiatan pemungutan liar terhadap kendaraan truk besar jenis tronton yang melintas di jalur utara Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 15 orang yang diduga sebagai pelaku pemalakan atau pemungutan liar diringkus oleh Tim Resmop Unit Jatan Ras Satuan Reskrimpore Sukabumi, Polda, Jawa Barat pada hari selasa 31 Oktober 2023, sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Ada pun sasaran dari para pelaku adalah kendaraan truk jenis tronton. Para pelaku diamankan dari 5 titik lokasi. Penangkapan para pelaku ini menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya kegiatan pemungutan liar terhadap kendaraan truk besar jenis tronton yang melintas di jalur utara Kabupaten Sukabumi. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Subnit Jatan Ras Satreskrim Polres Sukabumi dibantu Polsek Cikembar Polres Sukabumi langsung melakukan penyisiran di sekitar jalan raya provinsi, tepatnya Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasat Restrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri mengatakan, akibatulah para pelaku pemalkan itu menyebabkan keresahan di masyarakat, terutama bagi para supir truk yang melintas jalur tersebut. Saat ini, para pelaku masih dalam pemeriksaan oleh penyidik. Ada pun sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan berupa senter dan uang yang diduga hasil dari pemalakan. Polres Sukabumi berkomitmen akan mengusut tuntas kasus pemungutan liar ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Tim Kumas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Terima kasih.